Assalamualaikum teman online ku, jumpa lagi dengan channel saya, Jnir, apa kabar teman online ku, semoga selalu sehat ya, dan semoga selalu dalam lindungan awam, dan jangan lupa selalu bahagia, hari ini aku mau masak apa ya teman online ku, ini saya punya bahan-bahan ada bakso, ada wortel, ada daun bawang, ada bawang, merah, bawang putih, juga kemiri, terus ada gula pasir, ada telur, terus ada kol, terus ada lada, ada garam, terus ini kecap, terus ini ada mie, mie basah, mie dari pasar ya, ini teman online ku, terus ini ada roikon, ini semua bahannya sudah aku cuci semua ya teman online ku, dan untuk mengetahuinya, tonton video saya sampai selesai pertama aku mau rebus air ya, ini airnya sudah aku rebus, sudah mendidih ya kan, nah selanjutnya aku mau mau masukkan minyak ya teman online ku, ini akan aku masukkan, ini sudah saya cuci ya tadi ya, sudah saya cuci, kita aduk-aduk, terus nanti dibuang airnya ya teman online ku, selanjutnya saya mau motong-motong, kalau ini ya teman online ku, ini semua bahannya sudah saya cuci semua, dan bawang merah bawang putihnya juga akan aku iris-iris selamat menikmati nanti menyiapkan baca selamat menikmati menyiapkan bumbunya sudah saya cuci terus ini ada lada juga saya sudah saya cuci terus ini bawang putih bawang putih terus ini ada bawang merah akan saya kasih garam ya kemana-mana lalu saya haluskan lalu lalu saya haluskan lalu 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 sudah halus ya selanjutnya aku mau menyiapkan wajan dan minyak siapkan wajan terus ini bawang yang aku goreng tadi sudah matang aku angkat selamat menikmati 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 terus kita masuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu kita masukkan kolnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati minyak akan aku kasih ke teman-teman kambuh agar sangat nangan cantik dikag hiru ini aku akan tambahkan garam ya tadi sih waktu menghaluskan bumbunya udah saya kasih garam tapi takutnya kurang ya teman-teman terus ini kasih gula pasir ya selanjutnya akan aku masukkan mie nya mie nya sudah aku masukkan kita atur atur selanjutnya sampai kesampur rata Ayo kita kasih daun bawang lihatannya cantik kan teman-teman lalu kita kasih kita aduk-aduk lagi sudah cakep banget teman-teman kita tempatin ya teman-teman selanjutnya tempatin ke tempat mantep banget ya mantep banget ya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati mie basah dari pasar kita olah menjadi mie yang sedap ya teman online ku selamat mencoba ya teman online ku semua terima kasih sudah menonton video saya jangan lupa like comment subscribe share dan bunyikan notifikasinya sampai jumpa dengan video selanjutnya terima kasih oke tapi untuk kesempurnaannya aku akan mencoba ya teman online ku akan aku cobain bismillahirrahmanirrahim kita makan ya bismillahirrahmanirrahim enak banget teman online ku benar-benar enak terima kasih ya teman online ku assalamualaikum selamat menikmati terima kasih